Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Merdeka Merdeka Buat Merdeka Pindah negara Bukan itu Suka bilang Merdeka Tidak kata Diwakilkan sama Pak Bowo Sakit Diwakilkan sama siapa? Baru pulang dari Rusia Capean Ibu itu Siapa Pak Bowo? Kok Presiden pula yang wakili dia? Dia kan teman orang Nido aja Berorasi Berorator Berpidato Berpidato itu yang menggebuh-gebuh Pak Jokowi enggak? Pak Jokowi Memang lembut Tapi keras Kalau Pak Bowo ini Satu kata dengan satu Perbuatan Selamat ya Buat Pak Prabowo Selamat ya Pak Prabowo Merumuran Indonesia akan menjadi Negara yang lebih maju Lebih Menjadi macan Asia Macan Asia Macan dunia Tidak udah kita kalau perlu Asia dulu lah Ada lawannya lagi Cina Asia dulu Jadi sepak bola itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi Kalian Indonesia ini Belum bisa jadi macan Belum lah Di atasnya masih banyak Indonesia Asia masih peringkat 20-an Masih di bawahnya Asia Tenggara itu masih peringkat 3 Tiga Asia Tenggara Ada berapa negara Asia Tenggara? Tujuh Betul kan? Tempel lah udah Itu jaman Itu jaman Zaman Zaman aku itu itu Zaman Peramli itu Zaman Peramli itu Zaman Peramli itu Malaya namanya Oh Malaya Singapura belum ada Belum ada Singapura masih provinsi Tapi sekarang ada perkembangan Tidak lah Timor Leste masuk eh kan? Timor Leste Ada satu lagi Mariana Utara Mariana Utara Pencan Filipina Yang menjadi lawan Indonesia ya Timnas U20 Mariana Utara Pulauan Mariana Utara Ordinannya dimana dong? Pokoknya Asia lah Pokoknya Asia Karena dia masuk Asia Tunggu 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 bang bang Kayaknya nih pendukung Pak Anies Lagi Sedang Anies aja datang kok Eh kita sudah bersatu Kita sudah bersatu United Di pidato pertamanya Saya mengajak semuanya bersatu Bersatu kita tunggu Bercerai kita ke KUA Nengok Instagram tadi Lagi 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 Tenggak ya Lagi Pertamanya 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 yang main sama ini kan 5 cm 5 cm juga oh itu ralin salin ya kan dia ada ini juga oh yang supporter Liverpool bukan mudah lah angkat tengahnya bela sapira para mitaku adi itu enggak ada jari sara-sara jari lah baru masuk oh ini dia pipi terpilih oh kayak orang yang tau namanya gak tau istri baim ong ya kan masih cuman kabar duka juga mohon ya ramis meninggal mohon ya ramis spiral yang ramisin dia yang ada skit-skit yang dianggap udah giji itu bukan ramis dangdut soal yang ngusir sapul PP ramis ramis ini ramis ya iya 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 kalau rakis selain lagi rakis yang mana lagi woi mawe ini woi kerjaan woi itu rake rameis gak tau di jalan tapi ngomong semalam kan pelantikan menteri kan tadi malam merah putih banget belum pelantikan ini apa perkenalan pengumuman menteri dua sosok yang memegang peranan penting dalam sepak bola nasional masuk lagi masuk lagi eric tohir sama dito sama dito mentora oh benar lah kalau enggak dia yang maju duluan ke ke DPR mana mana dari ke mentora lah untuk apanya maksudnya kan dia yang maju bukan eric tohir sebagai menteri sebagai menterinya kan dito yang maju ke ke apa terus sebagai ketua pesesi sebagai menteri dia masuk ya berarti dia dito nya sebagai ke mentora artinya sepak bola nasional jadi jadi setidak-tidaknya di dalam lima tahun ke depan arahnya masih akan tetap sama karena orang-orang dua nah kodanya istilahnya ini tetap sama tetap sama ya jadi arahnya sampai lima tahun ke depan sama itu agak melegakan untuk supporter sepak bola nasional ditambah lagi untuk orang-orang warganya olahraga topik masuk ya ah topik hidayah asal enggak bergadu karena topiknya agak kritis lah kita tahu wakil apa dia? wakil menteri olahraga oh dia wakil lito wakil lito wakil lito langsung deh ya jadi kan walau bekas atlet itu kan tahu perasaan atlet gimana prosesnya gimana kalau wakil kerjanya apa? ya yang pastinya enggak gunting pita enggak gunting pita enggak gunting pita enggak ada seremoni yang justru gunting pita itu wapres wapres tapi wapres ini enggak tahu kita tapi enggak tahu apakah cuma tiup tiup ulang tahun atau salam-salam senior-senior gitu kan jumpa salah jangan nanti ada yang apa tersinggung terlalu dini kita merupakan kalau wakil menteri perannya justru besar besar karena dia yang kebawah pasti dia yang ibarat ketua hariannya gitu lah ya kayak sama lah kayak Raffi Ahmad nanti sama Yofi Widianto wakil apa? jadi apa? wakil menteri bidang ekonomi kreatif dua cocok lah kalau itu cocok bisa lah Yofi sama ini sama Raffi Ahmad apa Raffi ya? Raffi Indunno itu? iya Raffi Indunno iya Raffi Indunno Raffi hiburannya gini Raffi dis musiknya Raffi kan enggak kita fungkiri bahwa saya ini memang youtuber besar oh iyalah pengaruhnya besar cuma nah inilah yang dijual Indonesia keluar kan jelas youtuber ya as tapi enggak ada yang ini ya apa? ini mungkin pengelolaan media sosial juga ada iya menterinya itu si eh itu bukan itu hoax si siapa namanya? yang kayak orang Arab tuh siapa? giring-giring ada kan? giring juga masuk muhaimin jadi menteri wah iya gini 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 musuh katanya enggak ada ga Ada kalau kalau jika di dunia persepak bola itu tau kalian apa posisinya? mahrin super sap woh super sap ya fuier coming from behind bukannya naturalisasi gitu ya? naturalisasi lah disini ibarat tuh disini naturalisasi dia mau iya 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 iya. semesta mendukung bang cuaca langit cerah betul kan yang namanya pagi masi yang cerah maksudnya secara harapan rakyat indonesia semoga dari awal beliau kan sedang mengenai sepak bola ke politik sepak bola politik sepak bola politik AFC ini gimana politik AFC sekarang kalau dalam negeri ya oke lah sekarang politik AFC yang kita takutkan ya ketuanya dia kan jadi pernah ada ilustrasinya gini ini pernah kejadian nih yang seperti ini pernah kejadian bukan baru pertama kali nih Bahrain melakukan hal jadi sebelumnya dia melakukan hal serupa terhadap Iran mengajukan diri jadi dia tidak mau bermain di Iran aku lupa tahun berapa tapi yang pasti itu sama juga pertandingan internasional, prapiala dunia kalau gak salah aku, atau prapiala Asia ya pokoknya pertandingan resmi FIFA tidak mau bermain di Iran dengan alasan keamanan waktu itu perang mungkin ya kalau Iran kan memang konflik terus gak pernah wajar cuma negara lain yang satu grup sama Iran main di Iran semua gak ada masalah apa cuma dia cuma dia cuma dia dia merasa itu tidak aman bagi pemain dan akhirnya AFC memutuskan memutuskan pertandingan dipindah ke Uni Emirat Arab wih disetujui 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 waktu itu nah persoalannya adalah ada satu klub juga klub klub ya klub India kalau aku gak salah India itu klub mana ya melakukan hal serupa dia bermain sama klub Iran eh iya klub Iran klub Iran di Liga Champions Asia dengan alasan sama keamanan gak dikasih disetujui sama AFC gak dikasih dan itu didenda dan dikurangi poinnya 3 didenda dan dikurangi poinnya 3 awannya dapat 3 poin dia 0 dia didenda sekitar nah kalau denda ini Indonesia pun nanti kalau-kalau pun dapat denda gitu ya Bahrain tidak disetujui tapi mereka tetap menolak main Indonesia tuh dapat denda dapat bayar uang denda apa lah ya kompensasi tapi sedikit 800 juta cuma 800an juta dibanding kalau dia main disini Indonesia dapat miliaran 70 miliar sekitar segitulah tiket ya keuntungan dari tiket dari hak siar semua kalau dia gak main WO lah WO WO 30 POIN INDONESIA 3 tambah itu uang 800 juta terus mau mau Bahrain ya belum tahu itu konsekuensinya kalau dia tetap menolak sanksi Bahrain cuma pengurangan itu sama dendahnya cuma itu fair gak lu bang jadi nilainya gak dapat nilai dapat nilai dapat nilai dapat 3 tanpa selisih 3 habis itu uang denda berarti ya sesuai lah dengan aturan yang berlaku aturan berlaku seperti itu nilainya yang beda nilai apa lagi nilai apa lagi nilai yang 700 juta itu pemasukan pemasukan yang merugikan Indonesia ini Pak Pak Bowo udah dilantik gak masuknya tetap lelat tuh waktu yang waktu yang sama klub apa tadi itu India tadi nah itu perlakuannya gimana klub India tidak diberikan kompensasi dapat tetap dapat tetap yang dapat bukan yang dapat klub Irannya loh malah klub Iran karena dia menolak ya menolak bermain dia yang menolak dia yang menolak nah persoalannya dalam kondisi yang hampir sama alasan yang sama kenapa Bahrain dikasih dia gak dikasih kan itu masalahnya sekarang Indonesia gitu juga alasan keamanan pertanyaannya keamanan apa kok jangan sepilih sama keamanan Indonesia Indonesia tidak kurang hanya cakap-cakap medsos kalau cakap-cakap medsos presiden pun dibuli orang kalau di sini apalagi cuma pemain bola cemen kalian belajar sama Malaysia lah Malaysia mau memang betul-betul kalau iya kami ke Indonesia sama Malaysia itu saudara tapi ripal saudara tapi ripal dan ketika main sama Malaysia itu warnya betul-betul luar biasa tapi pemain Malaysia selu aja permasalahan permasalahannya kenapa hal kayak gitu ditampung AFC iya ketua AFC orang Bahrain ya disukar aja lah pipa gak ambil andil nah dalam kasus ini karena Indonesia mungkin dekat sama pipa juga pipa akan ikut dalam rapat itu jadi pipa AFC Indonesia Bahrain nah jadi temu pendapat lah apa tapi Indonesia sejak sekarang Dito sudah sudah mengambil garis tegas Dito sudah Eric Thoyer juga sudah itu tidak akan menerima apa tetap di gelora iyalah enak kalau kita kalau kita berubah pasti kita yang kalah dan mereka maunya mainnya timur tengah juga kan kacau kan kalau mau main di Malaysia lah kalau pun pindah tapi duitnya untuk Malaysia Malaysia akan gitu jadinya kita kan tidak ada sesuatu hal yang memang mengharuskan kita pindah enggak apa pun kita pindah iya maksudnya gitu kalaupun akhirnya terbaik mereka maunya itu mainnya disana juga di UA di Qatar dimana gitu ya itu kan gak adil namanya masa main di timur tengah mentara kita keluar rumah kita keluar rumah yang mau main kalau mau pindah pun setidak-tidaknya separah-parahnya Malaysia itu kan di Asia Tenggara juga lah Malaysia Singapura Malaysia dong kalau kita pilih Malaysia sama aja kalau main di Malaysia tapi aku rasa bukan dasar keamanan di Malaysia di Kalimantan ada dekat Kalimantan itu ada stadionnya ada ada lah stadion Persibah besar aku rasa bukan latar belakang keamanan itu yang ianya orang itu don takut dia menganggap ancaman-ancaman yang di ini itu betul pada lo reminasi cakap-cakap aja memang tiap hari di ancam netizen terutama pas Pilpres aduh kau pendukung sini oh iya iya memang ada pengancaman apakali lapor kalian ke Polsek kalian berbawa laporan kalian takut itu ada kan kemen lah dukun itu sudah sudah mulai mulai gatel-gatel mungkin itu gatel-gatel kan agak kurang mandi masuk mungkin ke apa tata ada cobra oh ular seneng orang itu cica takut orang itu cica cica tapi memang enggak 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 make sense apa alasannya itu alasan keamanan Indonesia tidak dalam kondisi perang Indonesia tidak dalam kondisi darurat militer lantikan presiden aman lantikan presiden baru saja aman walaupun ada yang demo sikit enggak kalau kayak gini mengecilkan keamanan Indonesia padahal Indonesia itu tuan rumah pilihan dunia U17 tuan rumah S.N. James apalagi tuan rumah Indonesia banyak negara-negara G20 G20 MotoGP coba searching saja ada enggak mamah berdua mau ngomong dia enggak ngerti orang ngomong mamah dia cemen pagi bahasa arah cemen 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 kalaupun ditonton kalau enggak ditonton badul koman mas sekaliannya padahal mainnya masih lama tahun depan tahun depan apalagi 25 maret ya juni terakhir lawan jepang belum itu kayaknya maret mereka terakhir kita besok nanti bulan november kan lawan lawan jepang sama jepang berharap doa berharap doa main lepas doa yang tidak mungkin berdoa itu harus yang tidak mungkin karena kalau yang mungkin itu artinya kita sekarang gini bagi tim kita sekarang tim nas kita ini kalau menurutku semua bisa aja mungkin bisa yang kayak kita dululah U23 itu yaudahlah gak mungkin berdoa aja lagi kita menang ternyata kan bisa tergantung pemain tergantung sekarang tergantung laki juga karena kita ketika melawan review sedikit melawan lawan China itu kita unggul segala galanya atas China segala galanya dan itu membuktikan bahwa di satu sisi level tim nas Indonesia itu udah berbeda sekali dari dulu kalau dulu kita eh ini Cina bukan Singapura misalnya dulu Singapura aja kita masih sama-sama gini ini Cina pernah ke Piala Dunia sekarang aja mereka sedikit menurun Liganya Liga luar biasa dulu sempat kan kemudian dia peringkatnya 90 jangan dilupakan peringkat dia 90 atau sebesar bermain di kandang dia sendiri bermain di Cina dan 76% penguasaan bola 88% akurasi 16 tendangan kegawang 16 ya Cina 24% akurasi 60% tendang kegawang 3 gol 2 dari 3 2 persentase berapa persen makanya laki semua kecuali kecuali ini ya kecuali gol gol kedua memang memang kayak sepertinya itu kesalahan ilgers terlalu terlalu naik dan dia tidak melihat posisi sebenarnya gini kalau aku lihat IJS salah koordinasi ini koordinasi salah sama IJS dia anggap IJS maju offside dia kan nunggu kan ada yang dari samping videonya itu dia kan nunggu IJS maju IJS maju duluan tanpa kodi dia ketinggalan IJS nahan memang gol kalau kalau gol kedua gol pertama itu memang menurut laki jadi dia mau si apa mau nendam membuang bola sebenarnya dengan dadanya si mau tutup badan dan tutup badan Cina kakinya masuk dan bolanya kenal pas ya kenal dan si senpatinama bukan pemain Bahrain Cemen tadi kalau pemain Bahrain itu udah guling-guling dia sampai keluar rapangan ku rasa oh penak dadaku kalau bisa naik mobil ambulan kalau bisa langsung naik ambulan ambulan sendiri sebenarnya kalau dia mau drama bisa itu kena drama ini ini gak di cek par dia kejujur juga panjang juga kaki kan di sini tahu pemain Cina pemain kung pun juga di sini pas kakinya kena bolanya pas pula ada kawannya perjawang ya kan itu sih juga memang Cina ini tapi disitu sudah ketar-ketir juga Cina ini udah udah down kali lah sampai dari pertandingan stadium nya di GBK habis di Indonesia dibanti Pak Prabowo nanti nonton pastilah penonton ya apa istilahnya substitusi nanti presiden aja saran kami yang nonton sama kaya mama sama kaya mama so so an maka so so an maka jangan bekacahan sendiri iya 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 apa kata pak bu orang udah diumumkan baru bapak nelpon akibat baik sejenak dari ya jadi bang pomo tadi pomo 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 itu apa kemanjana bertahul ramon ramon otomotif klub di Italia klub di Italia pomo pomo itu ada salah satu tapi kopi pomo kopi pomo jadi dia agak alay-alay gitu sesuka sesuka jenis sesuka jenis oh pomo sekarang banyak di bilang apa ya penscarbita itu penscarbita mamak cari aja nanti googling aja mamak bilang dulu nih tapi yang pastinya ababil 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 jadi maunya menang aja iya 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 ababil kayak sekarang lah sport ababil mungkin penyebabnya karena ini mau dicari betul sama dia ababil 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 burung burung istilah gaul anak baru gede labil pomo f pomo itu mau coba pomo 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 artinya pomo artinya perasaan takut ketinggalan aku takut kehilangan iya apa fear of missing out oh itu artinya ikut trend ikut trend harus kalau kita panggil jangan malah kita eh ptt 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 bener gak top mau tau aja want to know want to know want to know want to cry di bajak apanya di bajak di bajak di bajak sama kumham kuliah mantas lelang tapi sikap seperti ini kurasa di di apa ya di politik pun juga seperti ini ada di dasar ketidaktahuan ketidaktahuan nah jadi ini kan belakangan kemarin Indonesia kalah sama-sama Cina ya muncul mulai mulai stay out eh stay out semua kan eh kita baru kalah sekali loh dari 4 pertandingan dan masih banyak pertandingan lagi loh ada 6 lagi pertandingan 6 lagi pertandingan dan kalau di ditarik garis lebih jauh ke belakang sebenarnya kan target Indonesia target tertinggi Indonesia itu adalah masuk keputaran keempat minimal dapat peringkat empat gitu peringkat empat ya bukan peringkat tiga peringkat empat karena peringkat satu dua tiga itu sejak awal itu sudah diprediksi milik Jepang milik Australia milik Arab Saudi kita tinggal cari satu tempat lagi nih berarti inilah kita bertarung dengan Bahrain si Cemen tadi dengan Cina sama dengan Cina untuk memperoleh memperoleh posisi empat dan masuk keputaran empat itunya sejak awal tapi ketika kita berhasil menimbang menang sama Saudi ketika kita berhasil imbang lawan Australia dan ketika kita hampir-hampir menang sama Bahrain Cemen tadi dua dapat oh ini bisa nih dapat dua nih bisa dapat dua nih bukan kok ronde empat lagi langsung tapi kemudian ketika ternyata Indonesia kalah kemudian lawan Cina ya jangan ST out lah bahasanya kan gitu jangan langsung mundur lah ya kan pelatih salah membuat strategi itu biasa kalau menurut abang salah salah di mana salahnya salah satu dia mengubah strategi kalau kita bilang itu memang winning teamnya belum dapat lah tapi kerangkanya kan sudah kelihatan babak kedua ketika melawan Bahrain itulah sepertinya sekarang ya formasinya ya formasi terbaik Indonesia itu itu di babak kedua Bahrain kemarin ya atau lupa dia kali nggak mungkin tapi ketika melawan Cina itu berubah betul semuanya Ferdong masuk kedalam Patinama main Asnawe main Tom Haye cadangan kan orang pada bingung semuanya Tom Haye cadangan kenapa gitu kalau pertama dia cadangan dulu waktu main di GBK pertama kan mungkin orang masih paham oh baru tapi ketika main di BK ya langsung main main Bapak pertama ngos-ngosan mukanya merah ganti Bapak kedua kan gitu kan nah ini mainnya sudah sekian lama main mainnya di Cina yang temperaturnya rada-rada dingin apa alasan Tom Haye di cadangan cedera tidak cedera tidak cedera tidak bahkan pengamat sepak bola Belanda pun bingung ya kan strategi yang yang tahu sebenarnya itu situasi ntar Sintayong ya cuman gini juga Pak Sintayong tuh tahu dia Tom Haye itu nggak bisa main selama 90 menit ya jadi dia dipaksa main bapak kedua tergantung strategi Sintayong juga sebenarnya makanya kan wajar dia yang tahu kondisi pemainnya berarti kan wajar tindak wajar kampanye tidak wajar itu ya biar dia sadar loh ini jangan suka-suka hati juga bukan masalahnya bukan S kampanyenya bukan langsung stay out gitu loh janganlah ya diingatkan saja bahwa satu jangan terlalu sering gontakan informasi dan sebagainya bahwa terlalu banyak experiment jangan terlalu banyak experiment bahwa pelatih menurunkan strategi dan strategi itu salah wajar semua pelatih besar dunia pernah melakukan yang aku kenal yang sama tapi tidak untuk ingat Mourinho pernah membuat Gerard Bell jadi penyerang tengah semua banyak diutak atiknya lawan Barcelona yang kalah 5-0 apakah pre apa namanya supporter Madrid langsung menyewalahkan Mourinho out enggak biasa aja paling aduh Mourinho kok kayak gini strateginya begini di eh strateginya itu yang di yang di komeni kalau mau dikritik silahkan Tentang bahwa dia out ya enggak hanya dari satu pertandingan ya buktinya dengan strategi yang dilakukan itu Indonesia menguasai penuh pertandingan mainnya bagus cuman laki aja enggak Google aja itu ada masalahnya kami terakhir ya golnya nah artinya ke pertandingan kedepan itu apakah Sintayong juga mau trial-trial lagi atau memang dia jadi pelajaran melawan Cina ini ya kok tanya sama Sintayong kalau kalau kayak gitu coba ya artinya gambaran sepertinya iya kita mungkin bisa 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 ber berinilah bisa berulik-ulik dulu lah ini apa lawan lawan Jepang kita lawan Jepang ini gimana kalau menghadapi Jepang nanti itu lawan Jepang sudah pasti mainnya nggak akan kayak Cina karena itu secara secara kualitas Jepang itu dua tingkat di atas Cina bukan setingkat lagi Indonesia sekarang sama tingkatnya sama Cina bisa aku bilang gitu ya sama sudah sama walaupun kalah itu sama kalau aku bilang sama karena bahkan kita lebih bagus dari bahwa sebenarnya satu klik walaupun kalah ya kalau Jepang itu dua tingkat di atas kita mainnya betul kita nggak bisa main seperti itu lawan Cina kita harus lebih bertahan dan tahan sama mandalkan arahan aja kita kedepannya ketika out lepon ke depan karena sedih lah apa apa namanya pemain center back Jepang itu nggak tinggi-tinggi dan itu ketinggian badan pernah dimanfaatkan secara luar biasa oleh Belgia beliau lupas piala dunia dulu Jepang sempat menang 2-0 kayak abis itu dimasukkan pemain dimasukkan pelatih Belgia yang tinggi-tinggi masukkan Lukaku masukkan Vela ini dulu kan dan goalnya memang buktinya dua goal itu dari atas semua dua dari atas satu satu serangan balik mungkin kita bisa bermain dengan dua-dua gelandang bertahan kalau menurutku ya si kita kan pulang ke Vindix nanti kalau Vindix udah pasti belum udah ketemu Pak tinggal-tinggal proses naturalisasi untuk November kayaknya nggak terkejar 15 November main ini 15 ini atau bisa jadi karena tidak live reaction kalau tidak terkejar artinya Indonesia harus bekerja lebih keras lagi ya ya kan berkejar lebih keras lagi karena itu satu pemain itu kan nggak bisa main si si sama Ivar Jendren nggak mungkin main karena akumulasi jadi saya pasti kan bisa main karena dia kenaknya pas lawan di ronde kedua kan ke-2 udah ganti kalau ke Vindix bisa main Indonesia bisa main double pivot double pivot dua gelandang bertahan bisa duit dia sama datang kurasa problem utama Indonesia ini sekarang kan ada di di tom tom haye kalau menurutku problem utamanya karena SC itu tidak memberi porsi tempat untuk tom haye itu seperti di ketika dia di klubnya ketika dia di klub dulu waktu dia main di sebelumnya haran finn ya di haran finn dan sekarang main di al-almery city itu dia diberi kebebasan tuh Hai tom haye itu diposisikan memang jauh levelnya kayak Messi Messi itu nggak ada posisinya dimanapun main sukanya jadi tapi walaupun dia suka dia bergerak di area antara garis pertahanan garis tengah dan kotak penalti lawan di sini aja dia bergerak di sini aja keliling galak sempat dia bergerak dari garis katulis jiwa ya sudah jadi apalah dia pas kodigama dia nanti permen Amerika ya ukurnya semuanya itu perkara usia juga kan dia kan usianya 28-29 sekarang 29 udah mau masuk persiapan ini belum 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 lah cuma di sisi apa Stamina Tahanan ya tidak tidak terlalu berada di pik dia lagi kan di pemain bola itu kan 26 27 28-29 udah agak mulai ada penurunan ya Kedur-kedur kecuali Ronaldo mungkin jadi dengan dia diposisikan di posisi dia sekarang itu coverage-nya kan jauh kali jauh ya luas dan berasap dia kalau main kan beberapa kali tom haye harus ditarik lu atau berasap ya 60-70 udah mulai udah mulai karena tempatnya itu lho cepat berasap dia harus ke belakang ke depan ke belakang ya apa daya jelajahnya itu butuhkan bola lagi ngumpan bolanya lagi kalau dia di posisi nomor 10 silahnya ya posisi nomor 10 dia pasti lebih lebih tahan kalau dia di nomor 10 harus ada dua dua di belakang saya semua ganti tiga empat tiga jadi berapa di tiga enggak dicari nomor 10 juga atau jadi Jordi amat jadi belanang bertahan aja kali kan ditambahin serak Mak bertahan sama Natanzo bertahan tiganya tiganya backnya kan bisa di sekiridu Kevin Dix Miss Hilger atau Justin Abner kamu namanya ya aku yakin Amar yang di posisi situ sama si Natanzo nah yang tiga itu tetap ini mungkin Ridho udah dapat kesempatan lah di Kevin Dix Kevin Dix pun belakangan main di Copenhagen dia back kanan back kanan back kanan ya bukan lagi di Gelana karena ini kan praktik ganti kayaknya ya Kopenhagen aku enggak tahu dulu pakai tiga belak tiga tiga back sekarang empat back sejajar buat bank sejajar dan kevdik tetap dapat tempat utama cuma back kanan di situ semua itu ya iya nggak apa-apalah nggak apa-apalah cuman jahitkan bisa dikiri Ridho pun kan anak-anak main dikiri kulihat kan tapi nggak pernah dipasang ke kiri sama Sintayong siapa kiri nggak pernah Ridho Ridho enggak enggak sih jahitkan dari posisi kaki kiri kayak Kevin Perdon iya akan juga dan jadi back kiri back pusing lah kalau memang back siapa itu Bang Elianu Elia Nah Elianu pun kemarin kan jadi tanda tanya juga kenapa nggak dimasukkan di ini ada nggak cedera enggak tahu kita pokoknya boleh dibilang blunder lah ya siapa nih belum jawabannya kurang memuaskan sedikit banyak ya kalau kalau aku menyimpulkan sedikit banyak yang terlalu nampak sih kalau aku pribadi sih Asnawi ya Kenapa rupanya si Asnawi itu Bang ini salah dia rupanya inilah jawaban dari apa sebenarnya sebenarnya tapi mungkin terlalu jauh itu pandangan itu terlalu jauh tapi selama ini kan warganya kita kan ribut betul-betul yang pemupu-pemupu lokal pemilik gedung ini bang kenapa itu bang masalah kita kalah sama Cina kenapa bang mungkin karena si Asnawi hampir kau nih sejak kapan nonton bola biasa nonton balet biasa nonton balet sama nari-nari dia nanya pas kita mau podcast ini itu pertitipan pertanyaannya bang itu dimainkan bang nanti aku tanya sama Bang Agus gimana menurut abang nah jawabannya untuk Adi gitu ya pemilik gedung ya aku sebenarnya nggak itu seperti dibilang ilham tadi itu semua kan pelatih kan ya tapi apakah STI itu terpengaruh dengan dengan suara-suara lokal warganet yang bilang Oh lokal juga jangan semuanya pemain keturunan harus ada lokal nggak tahu nah akhirnya dikasih kemarin lokal dua oh kan dua lokal di startling sama Witan dua-duanya underperform kan selama ini kan SC tidak SC masuk dulu siapa yang ini akhirnya ketika kalau ada yang kurang atau apa ditambal masuk dan banyak semuanya bagus sebelum-sebelum ini ya bahkan Wahyu ketika dia masukkan lawan Australia tetap bagus bagus kita kan nggak nyangka ikhok Wahyu mali itu kan malik kemarin malik juga ya kalau di Indonesia tanya kalau memang sudah konstan dia kemarin akhirnya kan babak-babak kedua makin banyak yang main yang lokal kan Marcelino main Arhan main main Rizki Ridho main jadi semang totally enam yang main pemain produk lokal istilahnya produk lokal ya yang sana kan produk luar nggak tahu apakah itu terpengaruh atau tidak atau memang bagian dari strateginya kita nggak tahu cuma memang kalau kita hitung-hitung secara strategis apa yang dilakukan ST itu masuk akal sebenarnya memberikan tempat sama Asnawi dan Witan ditempat yang sama karena asal ini kan seluruh sama ini kencang keras Kemudian Witan itu juga bisa cutback kedalam Satu-duanya bagus 1-2 sama Asnawi bagus persoalannya kemarin dua-duanya nggak jalan nggak tahu ya berapa kali nggak nggak tahu kalau sudah dilapangkan itu pemain bukan bukan pelatih pelatih hanya hitung-hitungan berdasarkan selama ini bagaimana gaya permainannya ini kayaknya lawan Cina asami cocok oke nggak cocok Sambi Walsh disitu semuanya sudah dihitung untuk sama ST pasti tapi kemudian ketika itu nggak jalan itu bukan salah pelatih kalau mainnya berarti memang Cina selalu siapa yang bawa tembok bukan parkir bus siapa selalu bawa bola di cover 2 kalau berarti strategi Cina bahkan di cover 3 bapak utama ya berarti sama dengan filosofi dia dia tembok Cina makanya Cina kuat dan koko Cina udah berasap kali kemarin sebenarnya udah berasap gitu walaupun mainnya di tempat dia ya kalau tadi golnya kita menit 75 mungkin bisa mungkin faktor ini juga kali hebat mental juga Bang ketika mereka selama ini enggak pernah main tiba-tiba di dikasih peluang sama ST ya artinya enggak good perform jadinya karena enggak pernah main itu sebelumnya mungkin selesai selesai bisa jadi enggak bisa jadi itu kan sebenarnya sudah di label kan dia pula Pak Kapten memimpin semua seharusnya mungkin ini jadi pertanyaan Bang Adi udah terjawab ya Bang Adi ya jadi posisi Cuma kalau aku pribadi kesalahannya tuh bukan kesalahan sih agak terlambat SD mengambil keputusan untuk menarik Asnawi di babak kedua di babak kedua Asnawi dikeluarkan 80-80 ya sementara kita kan kita tahu dari awal nggak cun gitu itu pun udah sempet kalah 21 ya gue kosong dan yang dimasukkan ke situ adalah Arhan Arhan men di kanan dengan ada lagi masih cumpet untuk lemparan jadi kita kan Sinatan coba Gus ya saya nggak ditarik Asnawi lah mau nggak mau kan yang di kanan siapa aja lagi tinggal saya di kanan harusnya Sandi Wolf kan ada Sandi Wolf kemudian juga ada seharusnya Lianu yang bisa masuk Lianu justru tidak masuk ke dalam line up nanti kan memang yang dicari itu udahlah yang di kanan itu Arhan cuma nanya cover-cover aja yang mau dicari untuk lemparan ya kan gitu padahal lagi pun bisanya disitu kan ya dari lemparan ya kegul kita nah lemparan kedua udah gampang kan Cina kan cuman belum laki aja kemungkinan kalau lawan Jepang nih perubahan banyak lain memang ya kemungkinan banyak perubahan atau bermain ketika memakai strategi ketika melawan Australia Australia agak bertahan ya bertahan pasti bertahan nggak mungkin kita menyerang lawan Jepang Indonesia Jepang kita hanya pakai ketika di Piala Asia kan kita pakai strategi yang sama lawan Jepang ya dan berhasil kalah 2-1-3-1-3-1 tapi golnya kan 2 itu blunder blunder ya penalti ya penalti satu satu lagi agak blunder juga yang narik ya sebenarnya kalau memang tidak ada blunder itu kan bisa imbang luar biasa tuh bisa seperti ini jadi bersyukur kita sekarang ini timnya sini semua negara yang kekuat Asia sudah kita kita jumpain di Piala Asia kemarin kan Jepang kita udah Australia bolak-balik Korea yang belum kecuali yang U23 nya sudah dan kita menang kalau yang seniornya belum ya Iran kita udah jumpa walaupun persahabatan kan udah coba dicoba tertutup tapi ya kalau berapa 41 ya 40 40 40 40 ya jadi itulah apa tadi Mon sporter Pumu tuh sudah kayak gini tiba-tiba keluar statement stay out stay out kalau memang apa Cina itu memang harus cari poin ya Mon apapun karena aku kalah terus ya iya karena kalau makin tepuruk lagi lo di Indonesia udah pasti harapan gak ada sama sekali masalahnya dia nyari poin sama kita itu yang menjadi percuali kebetulan pertandingan ratukan sama kita di bulan ini ini belum lagi udah memang distel Cina kita mainnya jauh-jauh emang mau dapat poin dari Indonesia iya ini mau mau dulu pernah main sama Indonesia Papi Ala Dunia juga jaman eranya Kurniawan dulu kita kalah 51 itu mainnya di Kuming namanya sampai memisan-memisan itu iya dingin daerah dingin lebih dingin dari ini cuma hanya saja Kuming gak dipilih oleh Cina karena mereka tahu itu Eropa main di Indonesia banyak pemain Eropanya main di Kuming makin sore juga dia yang kedinginan betul makanya pilih lagi yang tengah-tengah yang hangat panas tidak dingin tidak juga hangat-hangat kuku lah berarti ini next game kita dengan Jepang ini mau gak mau jangan sampai kalah main sore aja kita mau jangan sampai kalah ya kalau bisa jangan sampai kalah cuman kalau di atas kertas Jepang ini udah nanti tulus kita nanti tulus ini gak mungkin gak ngalahin kita gitu kan iya gak mungkin gak ngalahin hitung-hitungan teknis di atas kertas ya itu gak ada jalannya sebenarnya Jepang ini lepas gak ada yang paham kok ya jangan pula nanti lepas di Jepang ya maksudnya lepas dalam artian gak usah berekspetasi tinggi sama Jepang ini kita Jepang ini kan nothing tulus nih mainnya kan tiba-tiba menang Indonesia iya mahal bareng komplit baik matain Indonesia suka-suka jepang ini kan nanti deh lama-lama turun dari seri kalah karena Jepang ini dia punya hutang besar sama Indonesia kok bisa lari ke hutang pula buat setengah tahun itu kan tiga setengah tahun mungkin kok kurang-kurangi kok ada keturunan Jepang rupanya kok kurang-kurangi pula dua setengah enggak dua setengah kan itu pokoknya satu tahun itu bunganya jadi itu tadi bang mungkin ada nilai stories tadi bang tambah lagi presidennya bahaya nih pak boni cocok kan iya memang kalau syukur-syukur kita seri bagus apalagi menang makanya kita jangan sampai kalah apalagi tuan rumah iya ini yang dilawan bukan barin yang tim cemen ini enggak ada cemen-cemennya ini ini kalau bisa kalah pun arah kiri orang turis ini pemainnya di provokasi pun selu aja selu aja tapi mungkin ini juga dibilang ya alah udah capek kali kami ikut pilih di dunia kalian main lah dia salah satu negara yang dukung kita ini merdeka untuk dampingin dia tapi betul juga pak historis juga nih pak dialah negara sesuatu yang mendukung kita merdeka betul gak merdeka mamak gak belajar sejarah dulu kurasa bang mamak kemana belajar sejarah dulu tina yang mendukung kita mereka 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 menyerah kalah menyerah kalah beda sama mendukung karena sudah menyerah ya sudah ya udah bukan mereka yang akhirnya kan menyatakan mereka tidak mereka menyerah hitung-hitungannya pas Hiroshima Nagasaki udah hancur kekalahan di beberapa tempat gak mungkin apakah hal yang sama juga akan dilakukan dengan tim nasi Indonesia enggak lah tapi kan Indonesia sudah bersatu sama Belanda disini beberapa keturunan kan jadi terbalik ya Indonesia bersama sekutu sekarang betul ya ini nyambung bahasa pelajaran sejarahnya PSPB PSPB orang ilham gak PSPB lagi dia pelajaran sejarah perjuangan bangsa PPKN PPKN memang gak ada PPKN dari mana PPKN itu mikro juga aku tanya biasanya ekonomi itu mikro mikro makro PPKN dari mana kami PPKN mikro dulu jaman Covid PPKN mikro kecil itu kalian apa lho pelajaran sejarahnya apa namanya bukan PSPB PPKN lah PPKN apa PPKN itu PMP kita PPKN pendidikan kewarganegaraan ya iya kewarganegaraan kewarganegaraan KN-nya N-nya kecil kewarganegaraan 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 ya mungkin ini Pak PMP kan 2 PP3 3 PP oh ya 2 PPKN pemuda pacensita PKN ya dulu PSPB kami PSPB kami PSPB kami PSPB kami PSPB kami PSPB pendidikan sejarah perjuangan bangsa nah itu kita tau disitu siapa agresi militer Belanda 1 agresi militer siapa yang diboncengin Belanda ya kan itulah dibilang Naga Bonar berunding-berunding nikah masuk juga juga udah aku bilang jangan bertempur kau bertempur juga mati lagi kau dimakan culat udah aku bilang jangan lawan Jepang jangan lawan Jepang kalah juga Jepang sama Naga Bonar teman Belanda Jepang oh Jepang oh iya iya curi jam tangan curi jam tangan tuh perang paling cepat di Imam Bonjol tuh ya 18 sekian sampai 19 sekian cuman sejam kan sejam 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 hahaha nah disitu ada baru ketahuannya perperangan Imam Bonjol kalau nggak salah paling tercepat di dunia 1925 sampai 1830 sampai 1930 pas waktu Imsay pas waktu Imsay pas waktu Imsay waktu berbuka cepat ya apa menit ya sengaja-maja hahaha 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 apakah harus merelakan kemenangan untuk Indonesia mati itu nanti udah masih panjang masih panjang masih lama lagi yang dekat adalah timnas U17 asuhannya asuhan kak seto eh kak seto asuhan Nova Arianto main besok eh Rabu 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 jadi satu grup ini pra piala Asia U17 main untuk U17 pra piala Asia U17 Indonesia satu grup dengan Kuwait Australia dan Mariana Utara itu abang bilang tadi bukan Mariana B enggak baik Mariana Renata Mariana Renata AI dulu Mariana Renata itu Renata jadi Australia dan Mariana yang paling berat kayaknya Australia Australia pernah kalah kan kita kalah semua Australia waktu 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 semifinal semifinal kan kita kalah kan pertandingan apa enggak yang Australia kalah sama kita U23 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 kan kalah sama kita jumpa ya jumpa juga lah tempat final apa di mana enang 1-0 golnya si Komang eh Komang kepala itu ya jadi Australia sama Kuwait 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 tuan rumah sejauh ini secara apa tidak terlalu kuat tapi mereka tuan rumah kita kan ngeri kalau negara-negara yang tua rumah Asia Asia apa Asia tengah ya Asia Tengah Asia Timur enggak lah Arab-Arabnya siapa? Asia Tengah Timur-Tengah lah Middle East kalau negara-negara middle east jadi tuan rumah kita agak khawatir ya khawatir tapi memang betul ya Pak yang dibilang statement Jepang, Korea ya itulah Timur Tengah iya iya artinya ada konotasi negatif negatif menghadapi selamat datang Indonesia di AEP AFC sebenarnya kata-kata Jepang baru tahu kalian karena tulen kami hadapi gitulah selama 10 tahun terakhir sekarang kami udah kebal kata-kata dilakukan oleh Jepang sama Korea itu meningkatkan kualitas sehingga ketika dicurangi pun nggak membuat maka makanya Korea eh Jepang orang itu ngegas terus main kalau jumpa orang banget tuh kalau bisa 10-10-an dulu nggak ngasih poin enggak celah gitu kita jauh yang terlambat mikir nanti terus mau kosong lima kosong enggak peduli orang-orang dan semuanya pakai selebrasi Hai sakit apanya itu ya euforia senangnya baru baru-baru tahu aku seperti ini karakter menangnya biasanya gol pertama gol kedua seberapa sih tiga seterusnya ke atasnya lawan Bahrain satu-satunya empat di bawah luna Arab lagi dendam kali orang-orang di bawah dendam kali yang melawan orang-orang di pernah tersakiti dulu kan beberapa kali sih sebenarnya lawan Bahrain lawan Arab juga Arab dirugikan lebih banyak lebih apa dari Indonesia 8 menit waktu-waktu pertambahan jadi 102 berarti nambah 10 menit enggak nambah 4 menit sama Indonesia itu aturan itu gimana rupanya sepanjang yang aku tahu lah cuma persoalannya ketika seri kan seri juga kan seri kosong-kosong kita merawan Arab itu ada insiden ketika waktu tambahan itu dibeli waktu tambahan 8 menit kalau enggak salah ya menit diwaktu 8 menit ada satu insiden sebentar lah pemain cedera atau semenit semenit lah kita ditambahin ditambahin nah ketika Indonesia lawan Bahrain tak ada sepanjang 6 menit itu nggak ada nggak ada sama sekali yang hidup bola-bola terus bola jalan terus nggak ada yang jatuhkan bukan cuma Marcelin jatuh tapi kan masih nggak sempurna main-main terus ya artinya enggak ada insiden yang yang membuat itu harus berhenti ya insidennya itulah drama-drama pabrik NM itu wasitnya tuh hebat jadi hukum katanya udah dihukum dah berapa hukum gondrong gm dukung-gondrong satu laga memimpin laga nggak memimpin laga di liga di real jarak cuman memang nggak fair juga ya iya kan ketika lawan Arab kemarin tuh eh Pak Renzo harusnya wasit itu jangan yang dari negeri Arab dari betul-betul ya kan harusnya Bobrok betul ini AFC ini ya AFC ini yang megang orang itu dia ketuanya Indonesia Jepang nggak pernah megang Jepang nggak masuk nggak pernah negara Australia aja bisa pindah-negara yang ada di dalam di dalam jajarannya itu Butan ya kan Nepal Puji-Piji nggak Puji kan nggak lain Laos masuk Kamboja negara-negara kuatnya nggak Laos-Kamboja masuk juga masuk Laos-Kamboja gitu jadi ketika dia bersuara ya kalah-kalah suaranya berarti AFC itu digilir Pak setiap negara enggak enggak itu kayak pemilihan pemilihan-pemilihan artinya berkumpul lah persepak bola nantar negara untuk memilih siapa siapalah calonnya kira-kira yang mau diambil gitu calonnya ini kan sedang-sedang kalau memang didukung negara-negara-negara banyak-banyak oh iya di masalahnya bahar ini bahar ini seorang multimilioner ini ini juga Cuih pengguna mengatur-mengatur garam Hai celonti Pak perubuh Hai kutu FC tapi Mbak Romi yang banyak jurnanya pasti dukung Oh jurnanya iya tinggal tinggal dia aja gitu nah itulah yang terdekat lawan-lawan 17-17 hari Rabu ini ya iya besok ada siang langsungnya juga ya meh kalau sejauh ini abang lihat U17 ini persiapannya gimana bang iya kalau kita berkaca sama AFF kemarin mungkin ya jadi apa ya cukup solid tim ini cukup solid dan pemain keturunannya tiga kalau nggak salah Allah tiga orang eh ya kemungkinan Australia memang lawan-lawan terberang-lawan terberang-terberang ya masuk rumah-rumah cuma yang yang masuk berapa dua atau satu yang lolos satu kan sama-sama naraf terbaiknya lima terbaiknya empat atau lima gitu lah mungkin kalau nggak salah ada satu yang mundur luar negara ya ya betul-betul Lebanon ya apa bukan Lebanon apa karena karena keamanan juga perang-perang negara yang perang-perang bukan-bukan-perang kemana pun mereka tetap main lu ya sakit dimana latihan yang perangnya di gajah-gajah depannya sama ke Iraq dengan perang terus tiba-tiba luar negara-gajah depannya juga ya kan jadi kita mungkin dalam 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 luas itu dalam mindset kita karena penguang negara musuh padahal perang itu tanya di lokasi itu di tempat lain nggak pernah Palestina gimana semua daerah perang tetap main seluruh di badat lagi yang main juga ada yang dekatnya yang main timnas putri timnas putri lawan Belanda dalam pertandingan apa nih pertandingan laga FIFA match day woman namanya ooooh belanya kan peringkatnya bagus banget ringkat 7 Indonesia 112 kalau nggak salah untuk untuk putri 112 memang timnas belandanya yang turun nih timnas Belanda mungkin itu lah kemarin Bang Arya sambil ketawa-ketawa bilang mungkin timnas Belanda juga mengira timnas putrinya sama timnas putra putra Indonesia kan lagi naik nih lagi naik daun lagi bagus ya kan putrinya pun kayaknya hampir-hampir sama-sama ini nggak tahu dia timnas putri sama Jepang kalau 18-0 hahaha sudah ke-11 sama Thailand aja belum bisa ngelawan sama Thailand belum bisa ngelawan iya masih inilah orang baru masih menjajak lah ini sementara baru lagi kalau STY itu eh hmm apa namanya ya membangun timnas Indonesia dari boleh dikata dari nol sebenarnya kalau aku sih enggak dari dari inilah dari darat lah Kak aku kayak kayak Pak Pak Anies ngasih angka sama Pak Prabowo ya ya kan 11 dari 100 11 dia kasih 11 ya kayak gitulah STY memegang Indonesia angka 11 mulai angka 11 dari 100 ya angka 11 jadi kalau untuk dari untuk iyalah orang ngajari cara makan ngajari cara cara bersihkan sepatu ngajari tepat waktu semua dia jadi yang non teknis sepak bola itu apakah angka 11 kalau perempuan putih dari minus 11 minus 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 pemainnya aja nggak ada kalau ibarat apa dari dasar lautan pemainnya nggak ada kosmoci itu gimana ya hahaha liganya mah ini salah salah negara salah negara teken asal teken aja mungkin ya kan enggak dimaca-macanya mungkin ya kan pasti apa sodara oh mantap nih prek erok tohir begini 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 rupanya ceweknya obi nonton ya kan bukan main oh program kedepan begini jelasin programnya semua hahaha pas dia datang mana pemainnya nggak ada pemainnya nggak habis pikir kok timtas Belanda ini timtas putri ini tuh hahaha berarti lah malu kali belas belanda itu berapa kali piala dunia itu piala dunia itu piala dunia itu piala dunia itu semipinal bang bisa jadi kebalikan dari yang 18-0 asal jangan di atas 20 ini main santai aja lah belanda main santai gausah main gausah ngontrol lah gausah main santai kurangi pemainnya 2 masih menangin lagi kalau udah udah menangin 3 kosong jangan dibanyak-banyakin lagi lah sebetulnya lah pokoknya kasih kasih pelajaran aja kasih pengalaman yang berharga lah lawan tim dunia ini bukan udah dikasih pengalaman biasa-biasanya nggak ada enggak tutup kosmochi kosmochi itu Korea Korea Jepang itu pelatih yang bagus mon dia mau Jepang ke piala dunia iya cewek cewek kalau mungkin dasar-dasar pengertian bola perempenuh udahlah cuman kan belum jumpa timnya sesungguhnya jadi salah ini kosmochi suka main bola belum ngerti bola kosmochi itu salah dia dia pikir hobi orang perempuan indonesia ini main bola hobi orang indonesia ini grumpi gak tau dia dalam lapangan nanti eh mana iya lah iya lah iya lah jadi berapa kosong indonesia lawan kuwait Indonesia belanda itu kuwait perdana oh perdana aku masih pegang tim nasi indonesia sepertinya 2-1 aku 2-1 sama seri ini tim tim muda remaja ini gak bisa ditebak nah kalau jepang lawan indonesia senior kita bisa hitung-hitungan pemain jepang ini keunggulannya ini keunggulannya kalau remaja gak bisa karena gak naturalisasi bukan belum punya rekam jejak rekam jejaknya belum tahu pemainnya apa kadang-kadang ada yang bagus stories ya yang belum punya histori yang ini itu pun kalau negara kuat itu cuma 1-2 yang dominan kali pemain yang gak merata kalau usia 15 Indonesia bisa menang kok lawan Jerman lawan Perancis lawan Inggris bisa mungkin Gauthier Cup itu ya namanya di Gauthier Cup kita bisa masuk semifinal yang kemarin ya masuk pindah lebih kalah gitu kan Danon itu aja kemarin Danon lagi kan usia-usia dini sih termasuk ketika di 17 itu masih nah masih sosol lah semuanya kan ya berarti terhadap timnas U17 ini tidak terlalu banyak kali kita berharap lah ya berharap berharap biar semua umur kita masuk PL Asia semua ini kan usia 20 udah masuk semua kan 23 udah masuk senior lagi udah masuk senior udah pasti masuk 2027 kan gak perlu ikut kualifikasi lagi dapat bonus ya kualifikasi bulan ini kan eh November ya kualifikasi kualifikasi di Asia kualifikasi di Asia tetangga-tetangga kita Malaysia eh Singapura Thailand Thailand Mereka kan masih ikut kualifikasi lagi sebentar kita kan udah langsung langsung tiket tiket gitu aku pun udah mau apa nih menghadiri undangan makan malam sama papa habis pelantikan Menteri hari ini mohon ada yang mau disampaikan kata ya kita tutup episode di Tebas kali ini ya dengan kesimpulan Baharin Channel Baharin Channel W.O. kita jumpa minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh